Seperti inilah kondisi terakhir Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, yang terdampak banjir dari luapan Sungai Laur. Akibat tingginya curah hujan di Kabupaten Ketapang, sejak awal Desember kemarin, 400 rumah warga terdata ikut terendam banjir. Kondisi luapan air yang sempat setinggi bahu orang dewasa ini membuat seluruh akses transportasi darat di sembilan desa di Kecamatan Sungai Laur lumpuh total. Banjir juga merendam sejumlah lokal sekolah yang berada di beberapa desa. Menurut pihak SMP Negeri 3 Sungai Laur, kondisi banjir yang merendam lokal kelasnya sudah berlangsung sejak dua pekan terakhir. Sehingga pihak sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk mengurangi resiko siswa yang harus menerjang arus untuk pergi ke sekolah. Yang tinggi ya daripada hari-hari sebelumnya. Jadi kurang lebih sudah dua minggu libur siswa itu. Jadi awal masuk itu kan harusnya tanggal 6 Januari. Senin masuk, anak-anak masuk diumumkan libur satu minggu. Terus kemudian air sempat surut, terus hari Jumatnya, terus Sabtu mulai naik lagi, terus Senin itu masuk siswa. Tapi kondisi air memang ya sudah tinggi. Terus siswa diliburkan lagi. Sampai Kamis kemarin, Kamis kemarin kita komunikasi sama kepala sekolah karena airnya belum turun, lanjut libur lagi. Kepala desa sempurna mengatakan dengan kondisi air yang cukup parah ini pihaknya berharap ada bantuan sarana transportasi dari pemerintah daerah. Yang dapat dipergunakan oleh warga mengingat banjir tahunan ini memang selalu datang di musim penghujan setiap tahun. Yang dapat dipergunakan akses untuk anak sekolah, jadi kami perlu speedboard, Pak. Kalau saat ini apa yang digunakan warga? Disini pakai perahu sampan biasa itu, Pak. Yang mana kalau memang tidak punya itu kita pakai, disini bahasa sininya nambang, kita naik perahu itu, bayar itu satu orang sekitar 10 ribuan, Pak. Kalau untuk di hari biasa? Hari biasa pun sama. Kalau hari biasa, kalau misalnya tidak banjir ya. Jembatan itu, Pak? Ya, ada jembatan gantung. Hingga saat ini kondisi luapan air masih merendam ratusan rumah warga di sembilan desa. Sejumlah warga sudah merapatkan bantuan berupa beras beserta mie instan dari pihak BPBD Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Ari Setiawan memberi tekan.